Dari stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat ini juga terus dipadati ribuan calon penumpang. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, stasiun Pasar Senen menyiapkan kereta tambahan. Empat hari menjelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipenuhi calon penumpang yang akan berangkat ke wilayah Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, stasiun Pasar Senen telah menyiapkan 32 kereta api. Total penumpang selama masa libur Natal dan Tahun Baru diprediksi mencapai 1 juta lebih. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Angelika Deva Gam di stasiun Senen. Angelika, bagaimana situasi arus mudik di stasiun Senen jelang Natal dan Tahun Baru? Ya, Wilson dan Deta selamat siang memasuki hari libur Natal dan Tahun Baru. Ini hari ini, tanggal 21 Desember 2019 ini, diprediksi menjadi puncak arus mudik untuk libur Natal dan Tahun Baru. Dan dari pantauan kami, dari pagi hingga siang hari ini, ribuan penumpang sudah memadati atau sudah memenuhi stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Untuk volume penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini sudah mencapai 22.584 penumpang. Sementara itu, untuk volume akumulatif dari tanggal 19 Desember kemarin sampai dengan hari ini, sudah ada 63.666 penumpang yang sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat untuk menuju ke sejumlah wilayah. Dominasinya adalah sejumlah wilayah yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya akan mencoba mewawancarai salah satu penumpang yang memilih kenapa harus hari satu ini sebagai waktu mereka untuk berangkat ke tempat tujuannya atau menghabiskan masa libur Natal dan Tahun Barunya. Halo, selamat siang. Dengan siapa namanya? Delfina. Delfina. Delfina hari ini akan berangkat menuju ke mana nih? Ke Solo, Jawa Tengah. Sama siapa aja nih berangkat ke Solo? Kok saya lihat rame-rame nih? Ya, ini sama teman-teman kuliah semua. Ini memang memanfaatkan waktu libur Natal dan Tahun Baru atau bagaimana nih, Dal? Ya, ini kan mumpung libur semester, cuman-cuman dua minggu aja, jadi kita harus cepat-cepat buru-buru untuk pulang biar bisa menikmati libur tahun baru di rumah. Oke, dan kenapa harus memilih hari Sabtu nih sebagai waktu keberangkatan kalian? Soalnya kita selesai perkulihan hari Jumat, jadi kalau mau langsung hari Jumatnya kita waktunya nggak kesampaian, makanya kita ikut hari Sabtunya aja. Nanti akan berapa lama rencananya di Solo? Sekitar dua minggu, karena libur kita cuma dua minggu. Terima kasih ya waktunya, selamat menikmati liburan Natal dan Tahun Barunya. Ya, Wilson dan juga Aretha memang untuk prediksi total penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini di previsi akan mencapai 1.300.000 lebih penumpang. Ini angkanya meningkat 7% bila dibandingkan dengan tahun 2018 lalu yang mencapai 1.200.000 lebih. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sudah menyediakan 32 kereta api, diantaranya 27 kereta api reguler dan 5 kereta api tambahan untuk membantu mobilisasi keberangkatan penumpang yang berangkat menuju ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru 2020. Kembali ke Anda, Wilson dan Aretha. Baik, terima kasih Angel atas informasinya. Tampaknya pemudik yang menggunakan transportasi kereta api ini juga tidak kalah dengan yang menggunakan transportasi pada umumnya. Benar sekali. Nah, tapi jika tadi transportasi yang mengarah keluar kota ini terlihat ramai karena ingin berlibur Natal dan juga Tahun Baru, terima kasih telah menonton!